Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali lagi untuk menyapa mereka-mereka yang positif untuk otg dan juga keluarganya dan mereka punya ini artinya orang yang kurang mampu sehingga ini kita membantu sembako, kemudian sayuran dan sedikit mudah-mudahan bisa membantu keluarganya yang ditinggal kepala keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun ini harus isolasi mandiri di rumah Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh Diyah RTI Dewati membagikan bantuan sembako untuk sejumlah keluarga pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala di Kabupaten Aceh Besar Minggu 9 Agustus 2020 Bantuan berupa kebutuhan pokok itu diantar langsung oleh Diyah kepada mereka Istri orang nomor 1 Aceh itu juga memberikan dukungan dan semangat kepada mereka yang harus menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah Meski dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak pertemuan antara Diyah dengan sejumlah keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri itu berlangsung akrab Salah satu keluarga pasien yang dikunjungi Diyah di Kecamatan Darul Kamal mengaku bahagia dan terharu dikunjungi oleh istri PLT Gubernur Aceh itu Kini, mereka sekeluarga harus melakukan isolasi mandiri di rumah Setelah salah satu anggota keluarganya positif COVID-19 Mereka pun sudah menjalani tes web dan masih menunggu hasil Terima kasih telah menonton!